Hai baik sekarang kita akan memahami mengenai ekspresi reguler jadi bahasa reguler dan ekspresi reguler sebelum ke PR atau ekspresi reguler reguler kita pahami bahasa reguler disini ini misalkan sigma yang awalnya kita mengetahkan banyak satu input yang bisa berupa sebuah abjad yang di-sigma ini bisa kita merasakan juga dengan abjad koleksi dari bahasa reguler atau suksesnya sebagai berikut ini ingin menyatakan suatu speed kosong anti-language jadi suatu speed jika diberikan suatu input maka dia tidak menuju ke speed apapun maka dinyatakan dengan simbol seperti ini Oh sore ya Oh anti-language Hai sedangkan ini himpunan sigma eh ini menyatakan sering jadi stringnya itu kosong jadi ini masuk input jadi kalau ini bedanya maksudnya ke nk-language jika diberikan input maka dia tidak menuju ke setiap apapun tapi kalau eh di sini eh di sini menyatakan input string untuk sering apa ya itu ikutnya ya kosong jadi ini termasuk input-input kosong jadi mimpunan daripada ini kosong itu termasuk bahasa reguler juga untuk setiap a yang merupakan kemimpunan bagian daripada sigma maka A itu adalah sebuah bahasa reguler jika lokal itu merupakan elemen daripada sigma dia merupakan bahasa B jika A dan B adalah bahasa reguler maka A union B atau A tambah B sama tersebut ya A dot B atau A B ya katakan-kan-kan-kan juga kita ditulis abisah kemimpunan ini menyatakan sebuah bahasa reguler ini masih bingung kita lihat contohnya misal abjadnya atau ikutnya itu berupa abjadnya itu berupa abjadnya itu terdiri pada A dan B maka A dan B adalah juga bahasa reguler A atau B adalah juga bahasa reguler jadi yang merupakan gabungan daripada A dan B A A B B ini adalah bahasa reguler ekspresi reguler ekspresi reguler merupakan penyederhanaan dari bahasa-bahasa reguler jadi daripada kita nulisnya gini agar ribet gitu ya maka kita akan lebih mudah dinyatakan dengan bentuk seperti ini yang lebih simpel nah ini namanya dengan ekspresi reguler ya jadi kalau di dalam bahasa reguler ini bisa dipulis dengan begini pakai kintunan ya kurung perawal nah ekspresi reguler cukup menyatakan dengan K nah B B A B maka A B yang ini menyatakan kontaktimisi jadi A disambungkan dengan B kalau A atau B A atau B ini ya ini A ini A ini A di nomor B ditulisnya seperti ini kalau di dalam er ya kalau di sini ada starnya nah cukup timpunannya ini enggak perlu ditulis nah ini kalau plus gini jadi bedanya start dengan plus ya ini kalau start itu melibatkan empty string melibatkan E yang tadi ini melibatkan input-input yang empty kosong tapi kalau ini nah ini tidak ada empty string harus ada inputnya oke ya ini sama nah kalau E disini E jadi gunanya dihilangkan oke penulisannya jadi supaya harus tahu transformasi antara bahasa reguler dan ekspresi reguler ini teori maknya ya jadi disini berlaku juga hukum komutatif komutatif asosiatif dan distributif ya di R union S itu sama dengan S union R ya S union anti-language itu sama saja R karena ini bukan bahasa kosong bahasa MQ jadi bahasa MQ jadi sama saja R atau kita berlaku hukum komutatif R union R ya R juga ya ini ya ini berlaku hukum asosiatif nah kalau ini R C C R sama dengan R jadi E nya ini sama aja identifasi kalau mungkin kalau di dalam bilangan perkalian bikin ini sama ada satu ini juga aku ini ini juga R dikontilisikan dengan S union T disama saja rs-rti ini juga sama Iya ini R bintang itu sama saja R bintang bintang dan ini kalau dikontakan beberapa kalipun sama saja rk survei rkosur potubos starko sultat R star 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 jarang ada air fk ya Nanti mungkin ditarkan lebih R lagi ke semakin lagi jadi notasi untuk ini ada menyertakan start closure ya software apinya itu bisa tidak muncul bisa juga muncul yang bisa tidak muncul berarti sana ini muncul ya bisa juga muncul kalau jadi tidak muncul itu dinyatakan dengan nol ya kalau muncul sekali dua kali atau n untuk plus ya plus yang ini itu atau plus closure itu dia bisa itu muncul minimum minimum sekali ya plus atau minyong jadi positif sama diri yang sama saat titik itu konfirmation karena adot B ini dipilih saja lagi Oke kita sekarang lihat contoh ekspresi reguler ya di sini er ya efresi regulernya 010 010 bintang jadi apa yang bisa dibangkitkan atau dibentuk dari PR ini yang bisa dibentuk-bentuk yaitu kalau nol kosur nol start closure itu bisanya apa saja ke ini adalah tampak gitu ya bisa nol bisa nol-nol dan selanjutnya gitu ya jadi ini karena string sering kosong ya sering nampak bisa 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 tidak ditulis jadi di sini 01 kalau diampak berarti ya nolnya ini mau satu dia tahun 010 atau 0100 ya jadi bisa saja nol-nol pengen terny� yang ini ada nondon-nol baru tuh di celietenya bahwa nomor 1 dengan E yaitu adalah 01 masih 001 dan sekarang ini string pantai 010 ini 0100 yang ini dan sebagian nah sekarang AB star CC apa yang dihasilkan ya, Tac6 so ini berupa lampa Berarti A sisi, A b sisi, A b sisi, A b b sisi, A b b b b b sisi, kalau ini, kalau ini berarti bisa D, A d, A d, A a a a a a a a a d, kalau A plus D, nah ini dia tidak ada setelahnya, apanya, jadi bikin rumah harus satu, A, jadi A d, A a a a a a a d, dan seterusnya, A a a a a d, Nah sekarang ini A, A star, jadi A star itu, bisa ampah, bisa A, bisa A a a a a a a, dan seterusnya, kalau ini, B itu bisa ampah, kekosong, bisa B, bisa BB, BBB, dan seterusnya, lalu dijunionkan, dijunionkan berarti kalau misalnya ampah, mt nt berarti menghasilkan mt, kalau ini mt, ini A berarti, dijunionkan berarti A, kalau ini yang, apa, e, yang mt, ini B berarti menghasilkan B, kalau ini mt, ini A a, berarti menghasilkan A, kalau ini mt, ini BB, menghasilkan BB, AA, BB, 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 kok gak bisa, ini kan karena disini, atau, jadi kalau, AA, BB, 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 ya ini gak bisa, dia ada salah satu, yang ini, atau yang ini, sekarang A gabung B, berarti ini hasilnya adalah A, A atau B, berarti A salah satu, A atau B, A union B, jadi ini A union B, hasilnya adalah A atau B, disetarkan, disetarkan dari termasuk di dalamnya adalah, ada ampah, 0, bisa A, bisa A, bisa, B, bisa, karena disetarkan ini, masuk A, B, bintang, itu ya, jadi bisa, ini, ini bisa A, atau bisa B, ini hasilnya adalah, bisa A, B, 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 A, 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 B, 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 A, B, 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 A, B, 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 A, B, 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 A, B, B, A, B, A, B, A, B, 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 A, B, A, B, B bintang saja ini menghasilkan 001 011 yang diunyikan dengan 0 hasilnya kalau misalnya sini 0 diunyikan diunyikan dengan 0 yang 0 1 diunyikan dengan 0 berarti 0 berarti 01 diunyikan dengan 0 yang 011 diunyikan yang lagi diunyikan dengan 0 nggak mau terbatas jadi ini adalah sama dengan 0 1 Pak oke sekarang hubungan er dan FSA n ini menyatakan menyatakan non-deterministik ya jadi kita tahu kalau non-deterministik atau logis atau juga beberapa ada buku yang menyatakan nulisnya dengan NDFA ini samtanya non-deterministik final atau matanya sama ininya sekarang ini dinyatakan dengan NFA maksudnya adalah non-deterministik yang bedanya antara non-deterministik dengan deterministik ya seperti yang kita sebutkan di dalam slide sebelumnya ya jadi kalau NDFA itu kalau diberikan input maka dia akan menuju hanya ke satu state sedangkan non-deterministik itu jika diberikan input dia bisa menuju ke satu state atau lebih atau tidak ada state apapun apa yang dinyatakan dinyatakan dengan biasa dengan simbol mau coret itu ya misalnya begini ya misalnya ini nih ya ini kan terdiri pada kino di satu di dua gitu ya nah ini karena ini kino merupakan yang awal yang tetapnya kini akhirnya biasa juga dinyatakan juga dengan seperti ini inputnya adalah B nah kino diberikan input ke kisah kino diberikan untuk B nggak ada makanya menyatakan dengan empty empty language ini ya bisa tuh kalau diberikan input B makanya percuma karena ada empty language nya ini ya makanya dia dinyatakan dengan NFA atau juga kalau nggak ada empty link nya tapi di dalamnya ada jika diberikan input yang menuju ke lebih dari satu state itu kita termasuk NFA A bintang B jadi ini hasilnya adalah bisa B bisa AB bisa AAB bisa AAB jadi kalau diberikan graph nya ini seperti ini di AAB AAB ya semuanya berarti di B1 B jadi bisa B bisa AAB atau B AAB AAB bisa AAB atau B AAB atau dinyatakan dengan ini AAB B oke karena Hai atau bisa juga dinyatakan dengan indikasikan bisa berikan sama ada jadi bisa diberikan ini ini tentunya lebih baik yang tinggi hari sama akan bisa lanjutnya 010 bintang yang tadi ini hasilnya bisa 0101010 yang untuk yang terbentuknya jadi kalau dibuat dalam bentuk kerapnya 01 berakhir lebih 2 010 berakhir lebih 2 010 0 0 0 0 berarti 2 juga ya gitu ya ini ini sekarang CR nya 0 0 atau 1 0 0-0-0-1 ini juga ya 101 atau 0 tapi sama saja 0-1 atau 0-1 masih ada startnya jadi kalau startnya itu bisa ya termasuk hampa ya jadi ini bisa 0 yang berbentuknya yang berbentuk bisa juga Hai 0-1 0-0 kalau ini saya satu berarti 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-0-0 bisa 0-1 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 satu nol dan trusnya tetapnya jadi berawal dan berakhir di belakangnya 0 di tengahnya ada satu itu ataupun empty kosongnya